Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan siraman rohani assalam Dengan tema Ramadan bulan Al-Quran Tuhan kebetulan di dalam lagi berlangsung Tadarus Al-Quran Saya tidak ikut karena alasan kesehatan Takut nanti tidak konsentrasi Dan tidak fokus bacaan Al-Quran Apalagi saya punya ada sedikit masalah dengan kontak mata Jadi kadang tidak fokus Mari kita lanjutkan Tadi kita terputus karena waktu sholat subuh ya Untuk Jakarta dan sekitarnya tadi baru masuk Tepatnya pada pukul 4.41 waktu Indonesia Barat Atau pukul 4 pagi Lewat 41 menit waktu Indonesia Barat Tadi kita terputus dengan Saya tadi menyerukan Ketika ada orang yang memperdengarkan Tilawah Al-Quran Contoh misalkan Ketika orang menyetel radio Yang berisi Tilawah Til-Quran Itu jangan diganti Ketika orang Menyetel televisi Televisi yang isinya Tilawah Til-Quran Seperti saluran TV Al-Quranul Karim Yang menyiarkan secara langsung 24 jam non-stop Kegiatan dari Masjidil Haram Makatil Muqarramah Itu jangan diganti Atau ketika orang memperdengarkan Tilawah Al-Quran Melalui Spotify Melalui Youtube Itu juga jangan diganti Justru harus kita nikmati Kita resapi Kita maknai Karena itu juga Salah satu cara bagi kita Memuliakan Al-Quran Apalagi bulan Ramadan ini Adalah bulan diturunkan Al-Quran Sebagaimana tadi di bagian pertama Saya sampaikan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Tadi disebutkan Bahwa Al-Quran ini Diturunkan pada bulan Ramadan Sebagai bukti nyata Sebagai petunjuk Bagi seluruh umat manusia Dan sebagai pembeda Dari kitab-kitab yang lain Atau kitab-kitab sebelumnya Bahkan di ayat 2 Quran Surah Ali Imran Disebutkan Disebutkan Tanzilu Tanzilu minal kitabi Tanzilu minal kitab Birab bil'a Lamin Itu juga ditegaskan dalam Ayat 2 dari Quran Surah As-Sajdah Telah diturunkan Quran ini Oleh Telah diturunkan Kitab Al-Quran ini Dari penguasa Seluruh alam Itu ada di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Dan Surah As-Sajdah Ayat 2 Tanzilu minal kitabi Tanzilu Umu ilal kitabi Mirab bil'alamin Al-Quran ini Bukan hanya sekedar kitab suci Sudara Tapi Al-Quran Lebih dari sekedar Kitab suci Al-Quran Kaya akan Kesusastraannya Meskipun bukan Sebuah karya sastra Al-Quran Kaya akan Ilmu pengetahuan Meskipun bukan Sebuah buku Ilmu pengetahuan Al-Quran Bentar Ya mari kita lanjut Al-Quran Adalah Bukan Walaupun bukan Buku ilmu pengetahuan Tapi kaya akan Ilmu pengetahuan Al-Quran Kaya akan Filsafat Meskipun bukan Sebuah buku Filsafat Ada banyak Filosofi yang Ada di dalam Al-Quran 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 Adalah solusi Bagi seluruh Permasalahan Yang ada di dunia ini Sebagaimana tadi disebut Al-Quran Di dalam Al-Quran Ada kereta lewat Di dalam Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 68 Ditegaskan oleh Allah SWT Telah Al-Quran ini Diturunkan Dengan berbagai Petunjuk Yang termuat Di dalamnya Coba bayangkan Saudara Al-Quran ini Ibaratkan Apa ya Solusi dari Semua masalah Al-Quran Meskipun bukan Ensiklopedia Tetapi Kaya akan Berbagai Literasi Meskipun bukan Sebuah Ensiklopedia Jadi Rugi Rasanya Kalau kita Melewatkan Bulan Ramadan ini Dengan Tidak memuliakan Al-Quran Tadi Barusan Diperdengarkan Saya baru lewat Depan rumah Orang Sedang Apa Benyetel Tilawah Al-Quran Taukah Anda Pemirsa Ya Kenikmatan Mendengar Ayat-ayat Al-Quran Itu Tiada Tarah Tiada Bandingannya Kenikmatan Membaca Al-Quran Itu Tiada Tarah Dan Tidak Tidak Ada Bandingannya Sama Sekali Taukah Anda Kenikmatan Kita Mempelajari Menghayati Meresapi Al-Quran Itu Tidak Ada Tandingannya Dibandingkan Yang Main Tapi Al-Quran Bukan Hanya Untuk Sekedar Dibaca Al-Quran Bukan Hanya Untuk Sekedar Kita Baca Al-Quran Kita Baca Untuk Kita Pelajari Untuk Kita Kaji Untuk Kita Maknai Untuk Kita Nikmati Untuk Kita Resapi Dan Untuk Kita Amalkan Untuk Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Makanya Tadi Di bagian Pertama Ada Doa Mudah-mudahan Kita Semua Masuk Dalam Bagian Orang-orang Yang Generasi Kur'ani Orang-orang Yang Senantiasa Hidup Bersama Al-Quranul Karim Ucapannya Adalah Ucapan Al-Quran Akhlaknya Akhlak Al-Quran Sikapnya Sikap Kur'an Prinsipnya Prinsip Kur'an Ketika Ada Berbagai Persoalan Kembali Lagi Kita Kepada Al-Quranul Karim Meskipun Ada Beberapa Sumber Lain Seperti Hadis Maupun Kitab-kitab Para Ulama Tetap Sumbernya Adalah Dari Al-Quranul Karim Kalau Hadis Itu Bersumber Dari Perkataan Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau yang Sahih Maupun yang Hassan Tetapi Rasulullah Pun Juga Tidak Jauh Dari Al-Quranul Karim Itulah Nikmatnya Kalau kita Hidup Bersama Al-Quranul Karim Tidak Ada Tara Bandingan Tidak Ada Tandingannya Al-Quran Dengan Yang Lain Orang Ketika Tidak Memuliakan Al-Quran Maka Akan Kepental Sendiri Ya Orang Ketika Menghujat Al-Quran Akan Kepental Sendiri Dengan Hujatannya Ya Orang Ketika Mengejek Al-Quran Akan Kepental Sendiri Bukan Kita Yang Mementalkan Al-Quran Yang Mementalkan Ejekan Dan Hujatannya Itu Ya Orang Ketika Mencelah Al-Quran Akan Kepental Sendiri Dengan Celaannya Ibaratnya Kalau Bahasa Anak Zaman Sekarang Kena Mental Gitu Marilah Kita Rawat Dan Jaga Kemuliaan Apalagi Ini Di Bulan Ramadan Sudah Jangan Kita Apa Hanya Karena Tidak Bisa Baca Quran Jadinya Kita Tidak Nikmat Baca Quran Hanya Karena Kita Baca Quran Terbata Bata Jadinya Tidak Nikmat Mendengarkan Lantunan Ayat Al-Quran Kita Bisa Belajar Sekarang Banyak Metode Belajar Al-Quran Baik Itu Secara Secara Daring Atau Online Maupun Secara Offline Apalagi Online Ada Banyak Di Youtube Ada Banyak Pelajaran Tentang Al-Quran Di Youtube Belajar Ikra Huruf Hijaya Tahsin Guru Ngaji Bertebaran Dimana Mana Ya Guru Ngaji Bertebaran Dimana Mana Dan Siapa Saja Bisa Mengajarkan Ngaji Asalkan Ada Ilmunya Kalau Saya Berkali-kali Menyirukan Kalau Ada Di Keluarganya Yang Kalau Ada Di Keluarga Kita Yang Bisa Ngaji Yang Lancar Ngajinya Yang Lancar Baca Kurannya Jangan Suka-sungkan Minta Diajari Minta Disimak Minta Dibimbing Biar Lancar Kita Baca Kurannya Biar Enjoy Kita Menikmati Baid Demi Baid Kata Demi Kata Kalimat Demi Kalimat Yang Ada Di Dalam Ayat Al-Quran Kerim Dibandingkan Dengan Karya Sastra Manapun Tingkat Kesusastraan Al-Quran Tidak Tertandingi Karena Itu Mari Di Bulan Ramadan Ini Sama-sama Kita Belajar Belajar Memuliakan Al-Quranul Karim Belajar Sayang Dengan Al-Quranul Karim Bagaimana Cara kita Memuliakan Dan Menyayangi Al-Quran Di Bulan Ramadan Dan Kalau bisa Seterusnya Adalah Dengan Yang Pertama Membacanya Dengan Kita Membacanya Lalu Kita Mempelajarinya Lalu Kita Mengkajinya Lalu Kita Menikmati Lantunan Ayat-ayatnya Yang Begitu Indah Lalu Kita Amalkan Kita Terapkan Syukur-syukur Kita Hafalkan Insyaallah Hidup Kita Akan Berkali-kali Lipat Berkahnya Seperti Tadi Saya Bilang Orang Dipercaya Orang Kalau Menghafal Al-Quran Dipercaya Memiliki Tingkat Intelijensi Yang Tinggi Bahkan Ada Yang Mengatakan Orang Yang Hafal Al-Quran Itu Apa Tercegah Dari Kepikunan Karena Tiap Hari Otaknya Itu Dilatih Dilatih Ya Orang Yang Hafal Al-Quran Itu Dipercaya Juga Memiliki Kesehatan Otak Yang Bugar Orang Yang Hafal Al-Quran Katanya Juga Dipercaya Akan Jauh Lebih Memiliki Prestasi Yang Membanggakan Mari Di bulan Ramadan Ini Saudara Kita Bersama-sama Memuliakan Al-Quran Menyayangi Al-Quran Memperbanyak Bacaan Quran Kita Memperbanyak Memperdengarkan Mengimak Ayat-ayat Al-Quran Karena Al-Quran Itu Tiada Tara Tidak Ada Kenikmatan Hidup Yang Tidak Bisa Tertandingi Selain Kenikmatan Membaca Mendengar Menghafal Dan Mengamalkan Al-Quranul Kering Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang-orang Yang Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh